Halo Sobat Pratama, udah pada tau kan bahwa per 1 Januari 2024 lalu, pemerintah memperlakukan tarif baru untuk menghitung PPH Pasal 21. Tarif baru tersebut diatur melalui PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023. Lantas, bagaimana hitung-hitungannya? Berikut ini adalah proses wajib pajak yang akan kita coba hitung PPH Pasal 21-nya. Tuan Adi berstatus kawin tanpa tanggungan, bekerja di PT Ujitama dengan gaji bulanan 10 juta per bulan dan iuran pensiun 100 ribu per bulan. PPH Pasal 21 Tuan Adi dari Januari sampai dengan November. Karena Tuan Adi berstatus kawin dan tanpa tanggungan, maka Tuan Adi menggunakan terkategori A dengan tarif 2%. Tarif 2% berlaku untuk penghasilan bruta bulanan di atas 9.650.000 sampai dengan 10.050.000. Cara hitungnya yakni, PPH Pasal 21 bulan Januari sampai November Tuan Adi sama dengan 2% dikali gaji bulanan, 2% dikali 10 juta rupiah sama dengan 200 ribu rupiah per bulan. PPH Pasal 21 Tuan Adi bulan Desember Gaji Tuan Adi setahun yaitu 10 juta dikali 12 sama dengan 120 juta rupiah. Untuk pengurangannya, yang pertama, biaya jabatan sama dengan 5% dikali 120 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Yang kedua, iuran pensiun sama dengan 100 ribu dikali 12 sama dengan 1 juta 200 ribu rupiah. Mengurang sama dengan 6 juta rupiah ditambah 1 juta 200 ribu rupiah sama dengan 7 juta 200 ribu rupiah. Maka penghasilan neto Tuan Adi ialah 120 juta rupiah dikurangi 7 juta 200 ribu rupiah sama dengan 112 juta 800 ribu rupiah. Penghasilan kena pajak setahun Tuan Adi Penghasilan neto setahun dikurangi penghasilan tidak kena pajak setahun. Maka penghasilan kena pajak setahun Tuan Adi sama dengan 112 juta 800 ribu rupiah dikurangi 58 juta 500 ribu rupiah sama dengan 54 juta 300 ribu rupiah. Pajak penghasilan pasal 21 setahun Tuan Adi Tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH dikali penghasilan kena pajak setahun 5% dikali 54 juta 300 ribu rupiah sama dengan 2 juta 715 ribu rupiah. PPH pasal 21 bulan Desember 2024 Tuan Adi Pajak penghasilan pasal 21 setahun dikurangi jumlah pajak penghasilan pasal 21 bulan Januari 2024 sampai dengan November 2024. 2 juta 715 ribu rupiah dikurangi 200 ribu rupiah dikali 11 sama dengan 2 juta 715 ribu rupiah dikurangi 2 juta 200 ribu rupiah sama dengan 515 ribu rupiah. Besaran PTKP atau Pendapatan Tidakma Pajak Table berikut ini adalah daftar PTKP yang dapat digunakan oleh wajib pajak sesuai dengan keadaan di awal tahun pajak. Penghitungan penghasilan bruto bulanan Penghasilan bruto yang dihitung meliputi Gaji atau uang pensiun berkala Tunjangan PPH Tunjangan lainnya Uang lembur dan sebagainya Honorarium dan imbalan lain sejenis Premi asurasi yang dibayar pemberi kerja Tantiem Bonus Gratifikasi Jasa produksi Dan THR Ada pun pengurang terkait penghasilan bruto yaitu Biaya jabatan atau biaya pensiun Iuran terkait pensiun atau hari tua Zakat atau sumbangan keagamaan yang wajib dan dibayarkan pemberi kerja Nah sobat pertama, demikian cara hitung PPH Pasal 21 sesuai PP58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023 Semoga bermanfaat untuk semua Salam dari saya Virgil Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa